selamat menikmati penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana sumber perkataan tersebut nah itu ya secara umumnya adapun menurut Muhammad Rasul Trido taklit ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya baik atau buruknya manfaat atau madarat hukum itu adapun nih hukum taklit itu dibagi ke dalam dua bagian yaitu taklit yang haram dan taklit yang dibolehkan adapun nih taklit yang haram ulama itu sepakat ya ulama sepakat haram melakukan taklit ini dan taklit ini dibagi ke dalam tiga macam yang pertama adalah taklit semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang walau bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis nah yang kedua nih taklit kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya yang ketiga adalah taklit kepada perkataan atau pendapat seseorang sedangkan yang bertaklit mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah nah itu itu yang tidak diperbolehkan ya atau yang diharamkan nah adapun nih taklit yang dibolehkan adalah dibolehkan bertaklit kepada seorang mujtahid atau beberapa orang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui hukum Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan persoalan atau peristiwa dengan syarat yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti itu nah jadi sifatnya sementara ya kalau taklit ini nah misalnya taklit sebagai mujtahid kepada mujtahid lain karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu persoalan termasuk ya taklitnya orang awam kepada ulama nah itu diperbolehkan ya misalkan kita baru belajar agama dan kita itu berguru kepada seorang guru nah itu juga kan disebut pertaklit ya karena kita itu masakan baru ya karena orang awam atau orang yang baru belajar agama nah itu diperbolehkan untuk pertaklit nah kemudian nih ulama mutakhirin dalam kaitan pertaklit kepada imam membagi kelompok masyarakat ke dalam dua golongan nih ada masyarakat dua golongan yang pertama nih ada golongan awam nah golongan awam itu wajib bertaklit kepada salah satu pendapat dari keempat masyarakat ya tau kan permasyarakat ada hanapi hambali imam sapi ini ya dan terusnya ya nah kemudian yang B yaitu golongan yang memenuhi syarat serbit istihad sehingga tidak dibenarkan taklit kepada ulama-ulama nah itu ya nah ada pun nih taklit yang diwajibkan yaitu wajib bertaklit kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah nah jadi perkataan dan perbuatan Rasulullah itu kita itu wajib bertaklit ya kepada Rasulullah ya nah anak-anak untuk materi sekarang cukup itu saja ya kita bahas tentang hanya bertaklitnya saja selebihnya nanti kita bahas minggu depan segitu dulu ya anak-anak selamat belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh